MAKNA MENANAM ARI-ARI Dalam tatua kandapat disebutkan Ari-Ari adalah salah satu empat dari saudara gaib manusia Atau disebut catur sana dalam ajaran Bali Yaitu ketuban darah, selaput ari, dan ari-ari Mereka lah yang menemani manusia dari lahir hingga akhir hayat Saat bayi lahir maka ada upacara khusus yang harus dilakukan untuk menanam ari-ari si bayi Saat menanam pun memiliki etika Kalau bayi laki-laki ditanam di bagian kanan pintu rumah dari kita menghadap ke halaman rumah Sedangkan bagi bayi perempuan di bagian kiri Kemudian diatasnya ditanami pohon pandan dan batang kantawali Sebatang buluh guna memasukkan air nantinya ke ari-ari tersebut Kemudian diletakkan sebuah batu kali Diatas batu diletakkan sebuah lampu bali dan dibiarkan tetap menyala sampai bayi kepus-pusar Kemudian ditutup dengan sangkat ayam Di bagian hulu dari ari-ari ditancapkan sanggah tubuhan Berikut akan dijelaskan makna dan tujuan yang terkandung pada upacara saat bayi baru lahir Ari-ari merupakan bagian dari kehidupan sang bayi yang merupakan personifikasi dari sang catur sanak Sang antapreta sebutan dari air ketuban sebagai personifikasi saudara tertua dari sang bayi sebagai pengantar bayi lahir ke dunia Sang kalah sebutan darah yang saat melahirkan yang membantu bayi keluar Sang buta sebutan untuk selaput ari yang membukus tubuh bayi sebagai penetralisir suhu udara sebelum maupun saat lahir Sang dengen sebutan untuk ari-ari yang ikut lahir sebagai sumber kehidupan bayi dalam kandungan Selanjutnya akan dijelaskan makna perangkat upacara pada saat penanaman ari-ari di Bali Batu kali bermakna sebagai permohonan kehadapan sang yang widi agar sang bayi dianugerahi panjang umur Pohon pandan menyimbolkan buaya peti sebagai penjaga bayi terhadap gangguan ilmu hitam Lampu Bali Lampu ini berbahan bakar minyak kelapa atau nyuh surya yang dicampur dengan minyak lampu wayang Lambang sang yang surya candra simbol penerang kehidupan sang bayi Sangkar ayam bermakna lambang kekuatan maya sang yang widi dan sebagai cakra wala atau batas pandang alam semesta yang menjadi pelindung bayi Sanggah tutuan merupakan simbol dari setananya sang yang maha yoni dan sebagai Dewa pengasuh sang bayi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!